Selamat datang, kali ini yang spesialnya adalah Alhamdulillah masih dikasih umur panjang, bisa merasai Ramadan tahun ini, terus masih sama kayak tahun lalu, kita masih berenang, belum nambah bersama lagi, terus selebihnya sih sama kayak tahun sebelumnya. Biasa? Sekarang anak-anak udah lumayan, apa namanya udah makin lebih umur lagi, jadi lebih ekstra lagi buat ngajarin kuasa. Mungkin ada yang tersebut ngajarin anak-anak kuasa gitu? Ya, timnya ya. Alhamdulillah sih anak-anak kuat sih santai ya, maksudnya. Dibilangin, apa namanya, mereka udah lapor kapan hanya jam, kita bilangin, nanti masih 2 jam lagi. Terus, apa namanya, ya udah ditahan. Tapi kalau memang anaknya memang udah gak tahan, ya gak apa-apa. Kalau misalkan, ada yang, biasanya kan anak sampai jam 12, gak apa-apa, kalau jam 12 itu buka, buka. Tapi besoknya harus lewat dari jam 12, karena apa ya, namanya, dia masa hari ini udah sampai jam 12, besok jam 11, jam 1 lah. Jadi kayak ritual itu seperti itu gitu, jangan sampai, apa namanya, memaksakan anak full, yang ada, ntar malah saktif atau apa gitu. Karena namanya masih belajar, belum wajib juga. Tapi diiming-imingin hadiah gitu gak sih, kalau full puasa ya? Kalau full juga berhari, Bapak aja juga mau hadiah. Apa tuh diiming-iming anak? Anak-anak suka request menu, buka puasa gak sih, biasanya apa? Justru bingung anak-anak gue, kalau ditanya mau buka apa, gak tau, bingung, gak apa-apa. Jadi gak, gak request aku mau ini, mau ini, gak. Kita orang-orang yang sedia itu. Kalau Kak Riki sendiri, menu favoritnya biasanya itu apa tuh? Ayah warna terikacang. Ayah warna terikacang. Udah cukup, pokoknya kalau ada terikacang, aman lah dunia. Kalau makanan ringannya gitu, kayak tajilnya? Tajilnya? Biasanya sih. Ngolok, gorengan. Tapi suka berburu takjil gak sih, Kak Riki? Berburu takjil, kemarin kita nyari tempat-tempat garam-arem sama apa namanya? Biji, apa namanya? Biji salak. Nah, kemarin sempat nyari itu. Kalau tidak, ketemu. Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan sama keluarga gitu, setiap bulan Ramadan, apa gitu yang bersama? Kebiasaan. Kayak tarawai bersama barengan gitu? Tarawai iya, tarawai udah pasti barengan. Kalau yang lainnya belum tahu ya, baru kuasa itu baru berapa hari ya? Tiga hari. Jadi belum ada, kita gak punya kebiasaan-kebiasaan yang lain sih, selain waritual ibadah. Kak Riki, kalau dari soal makanan, pas sahur sama buka tuh termasuk yang jaga juga gak sih? atau kayak mumpung lagi puasa, apa aja gitu? Apa aja sih? Tapi pasti kalau sahur ada plus vitaminnya ya. Kalau sahur tuh lebih simple makanannya, karena seret ya. Gak berupa, karena masih pagi udah siap makan berat. Justru lebih simple, lebih sedikit sahur makannya. Kalau buka puasa ya, kadang kita buka, minum sama kurma dulu, kalau enggak es buah gitu. Kadang langsung makan juga. Tergantung kondisi aja. Sahur simple versi kariki sendiri tuh yang kayak gimana? Buah doang atau... Sampai simple. Sahur simple sama terikaceng aja, gaduhin terikaceng. Ini sih kalau anak-anak pasti, kalau lagi males ya, pasti mie, kalau enggak cornflakes, pakai susu gitu. Kak, ini kan berkegiatan juga nih di Ramadhan. Bagaimana sih? Kanan dong, panas di lama-lama. Cara menjaga tubuh untuk fit gitu, di tengah banyaknya. Kalau gue sih pikiran ya mindset gitu. Kita tujuannya buat apa gitu. Kalau ketika kita punya pikiran yang positif, ya pasti pikiran itu mempengaruhi tubuh kita untuk bisa menjadi fit gitu. Jadi kondisinya, walaupun puasa, lapar, aus, ya tetap fit, tetap bugar gitu. Tapi ya pikiran gak sih? Kurangi... Tetap olahraga gak sih? Olahraga, kalau lokasi ini belum sempat olahraga. Harusnya malam ini main bola, tapi kayaknya pergi acara gak sempat. Tapi kurangi kerjain gak sih selama bulan Ramadan ini ngurangin kerjaan gak? Gak sih. Kerjaan masih sampai. Kalau untuk lebaran udah ada rencana sendiri belum kakak sama keluarga? Belum. Rencananya belum tertulis. Tapi biasanya pulang ke bumi gitu. Kalau di pertama ya di... Kari ini tadi selain main di rel masa kecilnya, sempat ngalamin juga gak sih yang berburu tanda tangan gitu-gitu? Berburu tanda tangan imam? Oh enggak. Kita dulu kurang agama itu. Kita mainin di luar masjid. Kalau tanda tangan imam juga. Tapi kalau suruh nyatet kajiannya ya. Tapi kalau tanda tangan sih enggak ya. Emang kamu dukung sempat tau? Enggak. Mungkin boleh ditangkapi, karena banyak orang yang bilang, karek ini awet muda, bukan itu kayak berkumpirnya. Bagaimana sih? Dan tips awet muda gak sih? Tips awet muda itu apa? Gak suci banget. Gitu-gitu, seneng banget. Gak tau, gue juga. Kalau gue tau rahasia awet muda udah gue minum untuk ramuannya. Enggak kok, gue tua kok. Keriput, uban, ada. Melihat ubannya banyaknya baru dicet. Ini perawatan lu aja? Perawatan cuma ngejaga aja. Maksudnya kalau yang sampai ke dokter, terus nanti apa gitu. Sama-sama-sama. Tapi ngejaga aja, ngejaga muka. Supaya mengebersih. Karena banyak, ya jauh dari maturang-maturang. Setup, scan car rutinnya ada? Kalau makanan? Eh, scan car. Enggak, kalau sekedar ini pagi malam gitu. Iya, cuma cuci muka doang berarti. Ngebersihin muka aja, ngebersihin muka. Gak pake yang krim-krim pagi, siang, sore, malam. Kalau diurus ini makanan? Gak ada, gak ada. Makanan bebas. Gue, nyokap gue tuh. Kita sering dapet pertanyaan yang gaya-gaya. Tapi, kehidupan gitu sih sama. Biasa aja. Makan, makan apa aja yang kita mau. Ya, memang mungkin emang udah alatnya ya. Kepurunan sama apa-apa, emang udah ada cek. Takdirnya begitu ya. Betul ya. Kak Riki, kadang kan kalau di Instagram tuh suka ada komen-komen perempuan yang kayak agak genit gitu lah. Kayak adembang. Saya gak pernah baca yang itu. Nah, kalau Kak Riki sendiri menanggapinya gimana? Ya gimana? Itu kan ruang terbuka ya. Maksudnya, kita gak bisa membatasi siapa aja yang komen, siapa aja yang bisa membaca, melihat gitu kan. Tapi ya, kalau misalkan memang itu udah alatnya, terus kan kita ada tombol yang namanya hapus sama di-report ya, di-block itu kan bisa digunakan juga gitu. Jadi, apa namanya ya, Twitter kita atau kita tahulah mana yang baik, mana yang enggak. Kak Riki, terakhir. Ini, Kak Riki sibuk di bisnis sekarang. Mau kapan mungkin comeback main film atau? Ini, saya sempet sih. Tau tahu. Tapi, nggak tahu ya gue, gue pengen film yang benar-benar yang hilang, yang kayak The Red gitu. Oh, ya emang action, action gitu. Ini gak ada yang mau pake gue untuk itu. Berarti selama ini memang udah ada tawaran tapi di-tawaran. Atau memang nyaman di dunia bisnis? Bisnis ya enak. Kan emang cita-cita gue tuh ke bisnis gitu. Bukan di dunia entertain, di dunia entertain itu cuma cari modal aja untuk berbisnis. Menyak, kumpul, yang berbisnis. Ya kalau misalnya udah tawaran lagi dan gue suka, masih cocok dengan apa yang gue mau, ya gimana. Tapi tipikal yang sama kayak Riki Zai itu, kalau misalkan kita dapat tawaran, gue harus yang sepaket gitu gak sih? Iya. Semaranya-marnanya kita gak sepaket. Ada sih tawaran beberapa yang sepaket, waktunya gak sepaket ya waktu itu. Jadi... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.